Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Waalaikum Waalaikumussalam Al-Fatihah Kemudian yang perempuan bertanya kepada yang laki-laki Ayna baituka Nah ini artinya Dimana rumahmu Yang laki-laki menjawab Fi syari juwanda Apa artinya tadi Iya Di jalan juwanda Kemudian yang perempuan bertanya Kamrokmu Baitika Berapa nomor rumahmu? Rokmu Arbaatum Berapa? Iya, nomor 4 Bukuru ulangi Jadi kalau ada pertanyaan Aina Baituka Jawabnya Fisari Juwanda Kemudian kalau ditanya Kamrokmu Baitika Jawabnya Rokmu Arbaatum Dari sini faham? Iya, Alhamdulillah Nah, coba kita baca bersama Baitika Birun Nah, kenapa itu huruf yaknya Diwarna pink sama budwi ke Kemarin sudah dijelaskan di semester 1 Kalau ada kata Misalnya Baitun Terus ditambah yak Berarti menunjukkan kepemilikan aku Baitun tadi artinya rumah kan ya Terus ditambah yak Berarti menjadi rumahku Kabirun artinya besar Jadi artinya Rumahku besar Baiti Kabirun Rumahku besar Selanjutnya Baiti Jamilun Nah, Baiti kan sudah tahu artinya Rumahku Jamilun tadi apa? Masih ingat? Iya, Jamilun tadi artinya bagus Baiti Jamilun Apa artinya? Betul sekali Rumahku bagus Dan yang terakhir Baiti Nadifun Sudah tahu kan artinya Nadifun tadi? Iya Nadifun artinya bersih Berarti Baiti Nadifun artinya Rumahku bersih Alhamdulillah Pelajaran kita kali ini Sudah selesai Jangan lupa Dikerjakan tugasnya dari bu guru Semoga ilmu yang kalian dapat Bisa bermanfaat bagi kalian semua Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih